Emiten transportasi dan logistik PT. Adi Sarana Armada TBK akan menerbitkan obligasi konversi atau convertible bond melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issues yang sedang dalam proses pengajuan persetujuan efektif dari OJK. Peksai ruan malarikan dapat meraih dana segar senilai 720 miliar rupiah. Rancananya bagi setiap pemegang 453 saham lama yang tercatat pada 14 Juni 2021 berhak memperoleh 80 HMETD baru. Setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli sebanyak satu obligasi konversi pada harga pelaksanaan yaitu Rp1.200 per saham. Obligasi konversi ini akan dapat dikonversi sejak tanggal MBC sesuai usulan jadwal yang sedang diajukan persetujuannya hingga sebelum jatuh tempoh pada 25 Juni 2023 atau selama periode 2 tahun. Presiden Direktur PT. Adi Sarana Armada TBK atau ASAP, Projus Sunaryanto mengungkapkan upaya ini melanjutkan rencana perseruan pada akhir 2020 lalu. Sekitar 90,38 persen dana hasil korporasi ini akan digunakan untuk melunasi dan membayar sebagian pinjaman bank. 7,01 persen dari target dana akan digunakan untuk menambah modal kerja. 2,62 persen akan digunakan sebagai setor untuk modal pengembangan usaha baru di bidang jasa pergudangan. Melalui aksi korporasi ini, perseruan berharap dapat mengumpulkan dana sebesar Rp720 miliar. Ada pun untuk obligasi konversi yang tidak diambil oleh para pemegang saham perseruan, maka akan diambil oleh International Finance Corporation atau IFC, yang merupakan anggota World Bank Group. IFC dalam hal ini bertindak sebagai pembeli siaga dalam pelaksanaan HMATD tersebut. Berbagi sumber, Aida Channel. Terima kasih telah menonton!